Pemirsa, Lombok Nusa Tenggara Barat mendapat perhatian serius dari calon ketua umum Kadin Anindya Bakri. Anindya Bakri kembali menghujungi Lombok di bulan Ramadan dan berbuka puasa bersama anak yatim dan santri di pondok pesantren Sibawe. Nusa Tenggara Barat khususnya Lombok memiliki persona alam dan budaya yang menarik minat siapapun untuk datang dan berkunjung. Tidak terkecuali bagi wakil ketua umum Kadin Anindya Bakri. Calon ketua umum Kadin ini kembali menghujungi Lombok. Bertempat di pondok pesantren Sibawai, Banyumulek, Kabupaten Lombok Barat. Putra pengusaha Abu Rizal Bakri ini mengajak santri dan santriwati berbuka puasa bersama. Tapi tempat ini penuh makna, apalagi di bulan Ramadan. Dan di sini kami bersama ketua umum Kadin NPB, Pak Tawrani, mengadakan silaturami dan juga beribadah bersama dengan beberapa anak yatim. Niat Andi Diyabakri membangun Indonesia melalui perannya di Kadin mendapat dukungan dari Nusa Tenggara Barat. Melalui Kadin, Anindya berkomitmen akan berusaha mendokrak perekonomian NTB melalui sektor-sektor yang potensial di daerah tersebut. Tim Liputan AI News melaporkan.